Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, hasil MotoGP Italia. Kuartararo menang para rival gagal. Kedua, MotoGP Italia 2021 panas. Mark Marquez ribut dengan Maffetik finalis. Ketiga, MotoGP Italia 2021. Valentino Rossi belum hilang harapan. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Hasil MotoGP Italia. Kuartararo menang para rival gagal. Fabio Kuartararo meraih kemenangan penting di MotoGP Italia 2021, Minggu 30 Mei 2021, di saat para rival mengalami kesulitan. Kuartararo memperlebar jarak di puncak kelas main setelah dua rival terdekat di kelas main sementara MotoGP 2021 terpuruk di MotoGP Italia. Francesco Peco Bagnea gagal finish usai terjatuh dan Johan Zarco gagal naik podium. Drama sempat terjadi sebelum setelah Enia Bastian ini terjatuh sebelum kembali ke grid saat usai melakukan warm-up lap. Dalam tayangan ulang, pembalap rookie itu terlihat jatuh saat ingin menghindari Johan Zarco yang ada di depannya. Di awal balapan, Bagnea memulai dengan sempurna dan unggul atas Kuartararo. Bagnea sempat memimpin hingga lap pertama usai. Namun pembalap Ducati kemudian terjatuh di lap kedua. Di lap yang sama dengan beberapa tikungan sebelumnya, Frank Marquez juga terjatuh di tikungan ketiga. Kuartararo kemudian bersaing ketat dengan Zarco memperebutkan posisi terdepan usai Bagnea terjatuh. El Diablo mulai bisa bernafas lega memasuki lap ke-8 saat unggul 1,7 detik atas Zarco. Memasuki lap 9, Miguel Oliveira menunjukkan performa impresif setelah pembalap KTM itu berada di posisi ketiga. Oliveira hanya terpot 0,5 detik dari Zarco dan unggul 2,2 detik atas duo Suzuki, Alex Rins, dan Johan Mir. Kecepatan Kuartararo semakin tak mampu dikejar Zarco di lap ke-13. Kuartararo sudah unggul 3,3 detik usai menyelesaikan 13 lap. Balapan untuk memperebutkan posisi kedua semakin menarik memasuki lap ke-16. Oliveira sukses menyalip Zarco dan di saat bersamaan duo Suzuki, Mir dan Rins, tepat berada di belakang keduanya. Zarco kehilangan posisi podium setelah disalip Mir di urutan di tikungan 11, lap ke-17. Zarco gagal bersaing dengan Suzuki dan KTM yang lebih harus dalam, lebih bagus dalam akselerasi di tikungan. Ducati yang sempat impresif hingga babak kualifikasi hancur dan kesulitan saat balapan. Zarco sempat disalip Rins pada lap ke-18, tapi kemudian Rins terjatuh di lap ke-19. Kuartararo akhirnya menang MotoGP Italia 2021 dengan keunggulan 2,592 detik atas Oliveira. Podium kedua sempat menjadi milik Mir setelah Oliveira dihukum turun satu posisi karena melakukan pelanggaran track limit di lap terakhir. Tapi kemudian Mir juga dihukum setelah diketahui melanggar track limit. Akhirnya Oliveira tetap mempertahankan podium kedua. MotoGP Italia 2021 panas. Mark Marquez ribut dengan mavering finales. Pembalap Repsol Honda Mark Marquez ribut dengan mavering finales jelang MotoGP Italia 2021. Sebab The Baby Alien memakai cara licik pada sesi kualifikasi Sabtu 29 Mei 2021 malam waktu Indonesia Barat. Marquez loyal sejak sesi latihan bebas pertama hingga ketiga di sirkuit Mugello. Akibatnya pembalap asal Spanyol itu terlempar ke kualifikasi 1 atau Q1. Setelahnya dia berjuang mati-matian untuk menjadi pembalap tercepat di Q1 agar bisa melanjutkan ke tahap kualifikasi kedua. Namun The Baby Alien sadar tak punya kecepatan untuk mencapai misi tersebut. Untuk itu, Marquez memakai strategi licik dengan memilih finales sebagai Derek selama Q1. Dia membuntuti finales menggunakan trik slipstream untuk menjadi lebih cepat. Slip-slim Slip-slim sendiri merupakan strategi pembalap mengikuti pembalap di depannya dengan jarak yang cukup dekat. Pembalap yang berada di posisi belakang akan diuntungkan karena tak menerima gaya negatif dari gesekan udara yang menghambat laju motor. Strategi itu sebenarnya sah-sah saja dilakukan saat balapan. Namun pembalap akan dicap licik jika memakai slip-slim saat kualifikasi. Setelah sesi latihan bebas keempat, saya berkata kepada tim, Saya tak merasakan motornya, saya tak merasakan apa-apa, hanya kami perlu mengikuti seseorang, kata Marquez. Dikutip dari crash minggu 30 Mei 2021. Kami memeriksa daftar, pembalap tercepat saat itu adalah finales. Saya mengikutinya, itu taktik dan satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan. Saya bertemu finales setelah sesi dan kami membicarakannya. Saya meminta maaf, ucap pembalap berumur 28 tahun itu. Namun penggemar Barcelona itu menambahkan apa yang dilakukannya tak melanggar aturan. Sebab MotoGP saat ini belum melarang taktik slip-slim di kualifikasi atau latihan bebas. Namun pada akhirnya itu tak apa-apa di dalam aturan. Mendekati batas tetapi masih di dalam aturan. Apa yang saya lakukan adalah menemukan situasi sempurna untuk melakukan 100% dan mengambil hasil terbaik. Tuturnya, strategi Marquez terbukti tepat karena dirinya bisa lanjut ke Q2. Sedangkan finales justru gagal. Marquez akan memulai balapan dari tempat ke-11 pada balapan MotoGP Italia 2021, Minggu 30 Mei 2021 malam waktu Indonesia Barat. Dia berada dua posisi di depan finales. MotoGP Italia 2021, Valentino Rossi belum hilang harapan. Pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi tampil buruk sejak sesi latihan bebas pertama hingga kualifikasi MotoGP Italia 2021. Meski begitu, dia berharap bisa mendapatkan hasil bagus dalam balapan yang akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia, Minggu 30 Mei 2021 malam waktu Indonesia Barat. Rossi menjadi buah bibir pada balapan kandangnya MotoGP Italia 2021. Sayangnya, Rossi menjadi pembicaraan karena penampilan buruknya di sirkuit Mugello. Dedukter, kesulitan untuk bersaing dengan para pembalap besar lainnya. Penampilan buruk pada sesi latihan bebas pertama hingga keempat membuat Rossi terlempar ke kualifikasi pertama. Rossi akhirnya hanya mampu menyengkel posisi ke-19 dalam kualifikasi. Hasil itu cukup mengecewakan Rossi karena dia merasa tampil cukup baik dalam kualifikasi. Menurut Rossi, para pembalap di MotoGP musim ini sangatlah cepat sehingga memperketat persaingan. Pembalap berumur 42 tahun itu pun menerima hasil kualifikasinya dengan lapang dada. Kami berharap bisa lebih kuat untuk kualifikasi seperti yang kami lihat di Le Mans MotoGP Perancis 2021. Tetapi ternyata tidak. Saya meningkatkan kecepatan saya. Perasaan saat mengendarai motor lebih baik dan waktu serangan pagi ini tak terlalu buruk. Tetapi masalahnya sekarang adalah semua orang di MotoGP sangat cepat dan waktunya sangat dekat. Yang berarti dengan cepat... Yang berarti dengan kecepatan saya, saya posisi 19 di grid. Kata Rossi dikutip dari laman resmi Petronas SRT Minggu 30 Mei 2021. Meski begitu, Rossi tak menyerah. Dia bersama Petronas SRT akan menerima cara untuk meningkatkan kecepatan motor YZR M1 pada hari ini. Balapan akan menjadi sulit bagi kami. Kami tahu bahwa Mugello bisa menjadi track yang sangat sulit, ucap The Doctor. Kami perlu mencoba antara sekarang dan nanti untuk menemukan 0,10 detik lebih cepat lagi di sini. Kami masih akan mencari balapan terbaik untuk besok, puturnya. Sekedar informasi, Rossi hanya dikontrak setahun oleh Petronas SRT. Jika performanya tak membaik, pemilik 9 gelar juara dunia itu kemungkinan besar akan pensiun usai MotoGP 2021. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.